Prinses Pits melompat mengelilingi kastil. Pipa baru! Kemana arahnya? Anak itu menemukan dirinya di dunia bawah laut. Ayo undang Pits membuat kerajinan. Sisiknya berkilau. Ketua langan bawah air menanti Putri Duyung, Pits. Ayo ajak si kecil ini ke laut. Wih, aku berenang. Oh tidak, si kecil terjerat rumput laut. Tolong, aku terjebak. Jelly jamur datang menyelamatkan. Dia Putri Duyung. Pits, singgah sana ini milikmu. Mulai sekarang, kamu putri kami. Kerajaan jamur bawah air ada di bawah perlindungan. Gambar bentuk bintang. Putar bingkainya. Tutupi separuhnya. Bintang super pergi ke bawah air. Bayi Pits tumbuh dewasa. Ada apa ya di kotak ini? Bintang, ayo berteman. Banyak penghuni yang enak. Ada hiu, tolong. Bintang super mengecilkan hiunya. Wow, dia imut. Yang mulia, kita harus masukkan dia ke akuarium. Sekarang hiu peliharaan berenang di samping singgah sana. Bu, kami menemukanmu. Cuci mukanya. Beri riasan baru. Kotak rahasia. Gaun seputih salju untuk sang putri. Ini kristal untukmu. Ayo ikat sialnya. Sang putri menjadi remaja yang bergaya. Berita menyebar ke dasar laut. Ada perlombaan di kerajaan. Kuda lautku sangatlah cepat. Kalian punya kuda yang keren. Kamu mau ke mana? Para jamur membawa kuda laut. Menangkap si keras kepala? Tenanglah, kita akan akur. Kuda laut kita juara. Bersedia. Siap. Mulai. Kuda putri duyung berpacu dengan kecepatan sama. Ayo sobat, ayo. Kita memimpin. Kuda laut merasakan sesuatu. Tadi itu apa? Pits menang. Jamur menarik perhatian ikan lapar. Kami finish duluan. Kemenangan jadi milikku. Para jamur bermain dengan mutiara. Ini servisku. Akanku tangkap. Tumpuklah. Dalamnya dilapisi modelia. Bentuk mulut. Gigi tajam dan senter. Ikan penjebak adalah makhluk yang tidak biasa. Kepanikan menguasai dasar laut. Para jamur kabur dari ikan yang aneh. Diamlah, jangan makan aku. Kekacauan di mana-mana. Apa yang terjadi? Ikan, kamu menangis. Ada apa? Ada yang tersangkut di mulut ikan itu. Oh, ini yang mengganggumu ya. Mutiara. Sini ku keluarkan. Semua baik-baik saja. Ini menambah koleksiku. Ternyata ikan penjebak itu tidak ingin menyakiti siapapun. Halo, Lalilu. Aku sudah dewasa. Beri riasan baru. Saatnya ganti pakaian. Jamur sembunyi di balik kain. Buatlah ekor. Sirip yang lebih kecil. Sarung tangan putih. Sang putri terlihat sangat menarik. Sang putri mengobrol dengan jamur bawahannya. Bowser menyusun rencana licik. Yang mulia, kamu dengar suara aneh itu. Ha ha, hendak kamu. Masuk ke jaring. Tolong. Putri, kami takut. Kamu ada di bawah kendaliku sekarang. Kita menuju ke kastilku. Hei, lepaskan sang putri. Oh, dia terlalu lemah untuk melawannya. Kamu di sini saja. Aku sudah pasti akan diselamatkan. Omong kosong, kita akan memerintah bersama, Tuan Putri. Potong kertas busa. Rakit topinya. Hiasi dengan pita. Dasi kupu-kupu melengkapinya. Aku temukan cara untuk mendekatinya. Tuan Putri, tumbuhan karnifora ini untukmu. Aku tidak mau apapun darimu, penjahat. Oh, gadis keras kepala. Mungkin cincin akan meluluhkan hatimu. Kamu tidak bisa menyuapku. Tetaplah di kandang. Mungkin akan berubah pikiran. Beraninya kamu. Dengar, aku sudah buat lagu untukmu, putri. Telingaku, tolong. Tolong. Mario memperbaiki pipa ledeng di rumah Wednesday. Toiletnya mampet lagi. Viu, ini sulit. Ayo kencangkan kerannya. Sepertinya selesai. Kocok kotak rahasia. Bagi jadi dua. Lapisi strip kertas busa. Sirip disertakan. Set penyelaman. Apa? Aku dengar teriakan minta tolong dari bawah air. Mario memakai peralatan dan menyelam ke dalam bak mandi. Wow, di mana aku? Tolong, penjahat itu menangkapku. Dasar brengsek. Lepaskan sang putri. Ayo cepat. Hei, pergilah. Perkelahian pun dimulai. Apa ini dasi kupu-kupumu? Kembalikan. Oh, tidak. Aku tidak bisa mengalahkannya. Bintang memberinya kekuatan. Wow, aku dalam performa terbaik. Putri, kamu bebas. Oh, penyelamatku. Ini tidak berjalan sesuai rencana. Potong bola plastik. Oleskan lem instan. Hiasi dengan daun. Tambahkan bintik. Jamur membawa beberapa ranting. Buat kakinya. Satu sendok besar untuk ramuan. Apa yang dimasak di pot ajaib? Pits dan Mario menemukan diri mereka di dunia biasa. Aku punya ekor. Bagaimana bisa? Oh, kamu butuh bantuan kami. Jamur membawa panci ajaib. Kami akan buatkan ramuan. Ayo tambah mutiara. Ramuannya mulai berasap. Isinya tumpah ke jamur. Tapi muncullah jamur ajaib. Makan ini. Oke. Dia punya sepasang kaki, bukannya ekor. Pits dan Mario bisa bahagia di dunia baru. Ambil kertas busa. Buat mahkota. Mahkota megah adalah simbol kekuasaan di kerajaan jamur. Pits dan Mario merayakan pernikahan akbar. Pasangan itu menari waltz. Sayang, maukah memerintah bersamaku? Denganmu segalanya mungkin, sayangku. Hore, kita akan punya raja. Jamur membawa mahkota. Selamat untukmu, Yang Mulia. Wow, terima kasih. Dan satu hal lagi. Kita lupa tongkat untuk raja. Bagaimana? Bagaimana? Aku harus temukan penyedot. Kita akan perbaiki. Penyedot emas. Sangat cocok untuk raja baru. Mereka akan memerintah bersama. Masa depan bahagia menanti mereka. Ada apa di dalam kotak? Kejutan. Hapus wajahnya. Gambar mata. Perjelas bagian dalam mata. Pulu mata yang lebat. Pertegas matanya. Pipi merah yang merona. Pakaikan topi. Tempelkan rambutnya. Tata poninya. Pakaikan atas samping. Tambahkan lagi pakaiannya. Hias kelimnya. Anting-anting beraksen. Mahkota emas. Putri Pit siap. Tuan Putri berjalan di kerajaan jamur. Siapa di balik pohon? Yang Mulia, jadilah istriku. Kamu sedang apa? Tidak, kita kan musuh. Bunga tidak berguna. Mungkin dia mau hadiah. Dia pasti akan suka ini. Lampunya dipadamkan. Dia mau apa? Prajurit memainkan piano. Oh, dia bermain dengan baik. Keren. Sekarang bagaimana? Tidak. Kamu akan jadi milikku. Ah, tolong. Tuan Putri dalam bahaya. Kamu mau apa denganku? Memperbaiki blokadenya? Jangan meremehkanku. Mario, tolong aku. Jamur ini akan memberi kekuatan. Ya, rasakan itu. Tuan Putri, kamu bebas. Terima kasih. Oh, penyelamatku. Mereka jatuh cinta. Buat kotak rahasia. Siapkan cetakannya. USG. Ini tes kehamilan. Dimana kejutan kita? Putri Pits ingin memberi kejutan pada suaminya dengan makan malam. Jangan mengintip. Oke. Voila. Wow. Bersulang untuk cinta kita. Aku menyayangimu. Aku terkesan. Kejutannya masih ada lagi. Tuan Putri membawa kotak. Lihat, ini untukmu. Ini menarik. Wow. USG dan alat tes? Tidak mungkin. Kamu tidak apa-apa, sayang. Iya, sayang. Apakah aku bisa menjadi ayah yang baik? Mereka menantikan kehadiran anggota baru. Potong jadi beberapa detail. Rakit bingkai kotaknya. Warnai. Tali panjang. Warnai pegangan kayu. Saatnya menyusun perkatas. Semua tersusun rapi dan bisa dibawa. Mario siap melakukan tantangan. Dia menuju lokasi konstruksi. Berbahaya kalau begini. Akanku perbaiki. Tidak akan lama. Untungnya Mario bawa kotak perkatas. Ini berfungsi lagi. Bagus sekali. Kerja hebat. Mario mulai melompat di batu bata. Oh, dia jatuh ke pipa. Sepertinya pahlawan kita masuk ke sarang naga. Hei, jangan berisik. Aku harus keluar dari sini. Alat damkar ini yang kubutuhkan. Naga itu kebingungan. Pahlawan kita memanfaatkan momen dan melompat keluar. Siapkan kain poliester. Kelopak bunga. Jahit detailnya. Kita punya rok lembut. Detail untuk atasannya. Manset rendah dan kerah. Kencangkan rok atasnya. Cantik. Tambah dekorasi. Bebatuan berkilau. Putri Daisy terlihat sangat manis. Oh, aku lapar. Buah segar. Aku mau beli apa. Baiklah. Uangnya. Aku tidak punya uang. Tidak ada uang. Tidak ada barang. Maaf. Oh, tidak. Aku kelaparan. Putri Peach mendengarnya. Kamu bisa dapat pekerjaan. Aku sedang mencari orang. Silahkan dibeli apelnya. Oh, iya. Aku bisa beli toko ini. Sekarang ini jadi tokomu. Aku berterima kasih padamu. Kamu akan merasa betah bekerja untukku. Buku harian kesayangan. Lepaskan bulu warna-warni. Sisi rapi. Lepaskan sikatnya. Ini kemoceng bulu. Gambarlah polanya. Potong semua. Ini sepasang tali. Topi kain rendah. Terlalu gelap. Ini lebih baik. Ambil ember. Ini akan berguna. Desi siap bersih-bersih. Sekarang jam berapa? Aku terlambat pergi kencan. Oh, debunya banyak. Desi bersihkan rumah sebelum aku kembali. Tapi bersihkan dengan apa? Ku berikan semua peralatan. Ini? Terima kasih. Bersenang-senanglah. Ciao. Desi ganti pakaian dan mulai bekerja. Wow. Dada, debu. Dia berusaha keras. Sudah selesai. Sempurna. Nona muda, siapa namamu? Desi. Akanku bantu. Desi jatuh cinta pada Mario. Ups, ya ampun. Mau minum teh dengan kami? Maaf, aku harus pergi. Hari ini dia aneh. Siapkan bahan-bahannya. Buatlah tiang penyangga. Masukkan sedotan kecil. Lapisi cat perak. Pisahkan. Isi pistol lem tembak. Sambungkan kawatnya. Siapa butuh pertolongan? Mereka menantikan kelahiran sang bayi. Oh, bayinya menendang. Bayiku merasa gelisah. Oh, salah kata. Sayang, mungkin bayinya akan lahir. Ayo ke rumah sakit. Mario membopong istrinya ke mobil. Mereka bergegas ke klinik. Dokter, cepat. Apa yang bisa kubantu? Dia sakit perut. Baiklah, dia harus diinfosikan. Kamu akan merasa baikan. Kita bisa lewati bersama. Untung kamu menemaniku. Belah bola tenis. Bungkus dengan kain. Hiasi berlian imitasi. Perut palsu. Desi, apa yang kamu pikirkan? Oh, tolong. Sudah berapa bulan? Ini bulan terakhir. Kamu tidak lihat perutku? Ayo kita ke bangsal. Silakan duduk. Naik. Hubungi Mario. Dia ayahnya. Oke. Desi, dia bukan istriku. Tapi ini bayimu. Tidak mungkin. Selesaikan masalahnya. Ayo lakukan USG. Oh tidak, aku takut radiasi. Ini sangat aman. Hentikan. Desi pun melompat. Perut palsunya lepas. Dokter dan Mario terkejut. Desi langsung kabur. Ini tidak disangka. Bangunkan bayi yang sedang tidur. Buat jamur dari modelian. Ganti topinya. Ganti warnanya. Wajah yang lucu. Tambahkan toto. Buatlah rompi. Tanda palang. Tod jadi dokter. Dokter membawa Tuan Putri ke bangsal. Kupanggil dokter kandungan terbaik. Oke. Halo Nyonya. Kamu akan menjadi seorang ibu. Oh menakjubkan. Aku beruntung. Tentu. Ini dokternya. Hei. Oh. Asisten mengantarkan dokter kandungan. Ayo periksa perutmu. Bayimu ini kembar. Oh kabar baik. Terima kasih. Hei. Bayi yang mengemaskan. Hai. Cat ulang rambutnya. Lukis blus. Celana. Buatlah tali. Topi kain vel. Anak laki dan saudarinya. Mirip dengan orang tuanya. Pits akan melahirkan. Ayo tutup layarnya. Pits melahirkan bayi kembar yang lucu. Sayang kita jadi orang tua. Tuan Putri, Mario. Maafkan aku. Aku bahagia untuk kalian. Tidak apa-apa. Kami tidak marah. Nona tunggu. Oh, ini tidak terduga. Cinta pada pandangan pertama. Jamur di Mario Bros. Mendapat bonus plastisi. Warna kedua. Ayo bawa ke studio. Wow. Ini padang jamur. Ayo buat dot. Ini dot untuk bayi. Tapi di mana sang putri kita? Tuliskan nomor kotak di komentar. Mungkin di sini. Halo Rapunzel. Atau di sini. Halo, halo. Menemukan Elsa. Apa di atas? Spider-Man. Oh, Pits kecil. Kami mencarimu. Kerajaan jamur yang sangat indah. Kamu dengar itu? Iya, tangisan anak kecil. Wow, bayi perempuan. Bagaimana bisa di sini? Sayang, kamu tersesat. Aku ada ide. Dia membutuhkan dot. Si bayi menjadi tenang. Hooray, dia senang. Para jamur sangat menyukai si kecil. Kamu akan jadi ratu kami. Bagaimana? Siap bertransformasi? Ayo ubah matamu. Bentuklah poni. Pakaikan gaunnya. Sarung tangan putih. Perkenalkan, ini yang mulia. Putri Peach. Anak-anak bermain di kamar sang putri. Baby Peach ingin bersenang-senang. Aha, bonus jamur. Wow, aku sangat cepat. Wow, kita tidak bisa mengejarnya. Aku akan coba jamur biru. Ups, dia tidak terlihat. Oh, dia pergi ke mana? Hantu mencuri mahkota. Bukan, putri Peach mengerjai kita. Kami juga ingin mencoba. Peach muncul dengan permainan seru. Pilihlah plastisin. Bentuk mahkota jamur. Little Pikachu, kamu siap bertransformasi? Wow. Gambar wajahnya. Temui Toad. Halo, halo. Kemasi ransel. Musafir kita mau ke mana ya? Baby Peach tidak tidur semalaman. Harus bagaimana? Putri, sarapan sehat tersaji. Dua buahan penuh vitamin. Iu, aku tidak mau menyentuhnya. Lalu mau makan apa? Jelas, bukan yang ini. Baiklah, tukang pilih-pilih. Kusiapkan makanan lain. Pembantu. Aku bawakan bahan-bahannya. Pengasuh Toad berhasil. Selamat makan. Itu lebih baik. Peach melahap seluruh porsi. Dengan senang hati, dia tidur. Jamur sudah berhasil. Boneka ada peran baru. Gambarlah mata. Gunting polanya. Jahit celana. Sabuk. Sya leher. Tambah lapisan. Bentuk bantalan lutut. Mahkota berkilau di kepala. Putri Peach tumbuh menjadi seorang remaja yang nakal. Seperti semua remaja, Peach senang memakai ponselnya. Putri, aku mengunduh film yang baru. Oh, ayo kita nonton. Sudah cukup bermalas-malasan. Ayo belajar sopan santun. Membosankan. Ayo bermain piano. Ya, aku suka karya ini. Bagus sekali. Sekarang belajar punya postur tubuh yang lurus dan anggun. Ini sulit. Ups. Kamu cobalah. Yoshi juga bergabung. Sahabat selalu saling mendukung. Apa isi kotaknya? Ini moped tua. Amplas permukaannya. Warnai lampu depan. Pasang rodanya. Warnai belahan Kinder Joy. Helm tersedia. Utamakan keselamatan. Peach dan gengnya melewati hutan naik moped keren. Mereka memetik jamur dan bersenang-senang. Putri, kamu tidak memakai helm. Tidak bisa diterima. Aku punya cadangan. Cocok untukku? Tentu saja cocok. Oh, lupa mahkotanya. Kegembiraan berlanjut. Boneka baru. Usia baru. Pakai rok dalam yang lembut. Lilin. Berubah menjadi kain. Tambahkan lapisannya. Bagaimana rambutku? Pilih gaya rambut. Oh, tidak. Eww. Iya, tampak mirip. Ayo bergaya. Sisirlah. Pangkas ujungnya. Wala. Sempurna. Tokoh wanita kita sangat mempesona. Sang putri membawa teman-teman jamurnya. Ayo kita piknik. Bawakan makanan. Para jamur mengumpulkan bonus. Oh, satu sepeh. Dan ini buahnya. Kalian hebat semua untuk piknik. Tiba-tiba dari pipa keluarlah Mario. Apa? Kamu ini siapa? Aku Mario. Aku sudah menunggu lama untuk bertemu denganmu. Tampaknya itu cinta. Pilih beberapa bahan. Potong bentuk hati. Buatlah dinding. Taruh kain. Ambil rantai. Pasang cincinnya. Dekorasi mewah untuk putri terbaik di dunia. Mario mengatur kejutan untuk kekasihnya. Jangan mengintip. Kita sampai. Lihat, Peach. Oh, Mario. Kamu sangat romantis. Duduklah, sang putri hatiku. Jamur memainkan musik. Peach, sayangku. Maukah menjadi istriku? Tentu saja, iya. Sekarang dia seorang pengantim. Oh, kamu cantik. Kami nyatakan kalian suami dan istri. Keluarkan bolanya. Tandai garis potong. Ambilah plastisin. Campurkan. Tutup dari bagian dalam. Tambahkan mulut. Buatlah bintik-bintik. Potong kawatnya. Tiga penangkap lalat. Tanam dalam pot ini. Penangkap lalat Venus benar-benar rakus. Siapa yang mau beli bunga itu? Toko bunga dibuka di taman. Beli bunga untuk Nona cantik. Ayo kita lihat. Tentu saja, sayangku. Wow, banyak tanaman yang indah. Apa ini? Oh, antingku. Mario. Cintaku ada apa? Bunga ini memakan antingku. Baiklah, akan kutangani. Kembalikan antingnya dasar nakal. Hiu, ini dia antingmu. Penangkap lalat menjadi tenang. Sekarang mereka adalah tanaman hias. Pecahkan kubus. Boneka bayi. Gambar baju dalam. Atas samping. Bentuk gaya rambutnya. Bayi perempuan itu mirip dengan peach. Di sebelahnya ada saudaranya. Mirip sang ayah. Bayi yang sangat cantik. Orang tua membawa anak-anak ke taman bermain. Di sini bagus. Anak-anak bermain pesawat. Ayo terbang. Lucu sekali. Ayo lompat. Ayo kita lewati rintangan. Terlalu tinggi. Aku takut. Oh, anak-anak itu tidak menakutkan. Lihat, ibu melakukannya. Kalian juga bisa. Anak-anak terinspirasi oleh ibu mereka. Dan anak-anak kecil itu juga mencapai punca. Oh, jalan-jalan yang seru. Peach dan Mario adalah orang tua yang hebat. Yay! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.